Pena Wasiat Jelit 58. Dengan seksa masihan memperhatikan sekejap orang berbaju hitam itu lalu menggeleng. Tidak, aku tidak kenal. Cu Xiaohang segera mengayunkan pedangnya dan mencongkel kain kerudung hitam di atas wajah orang itu hingga terlepas. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tampaklah seraut wajah yang aneh sekali. Atau lebih tegasnya dia memiliki sepasang alis metu yang hitam dan panjang, padahal kekatnya sama sekali bukan wajah manusia, tapi sudah pasti dia adalah manusia. Terdengar dia menghela nafas panjang, lalu berkata, aku toh sudah bilang, tak usah melepaskan kain kerudung hitam itu, tapi kau tak mau percaya, sekarang tentunya kalian sudah mengerti bukan? Apakah kau mengenakan selembar topeng kulit manusia, tegur Cu Xiaohang? Bukan topeng, melainkan raut wajahku yang sesungguhnya, jawab manusia bermuka bulu itu. Loh sudah banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan, namun belum pernah menjumpai wajah seaneh raut wajahmu itu, seru Oh Hang Chun pula. Manusia tentu saja tak mungkin dilahirkan dengan wajah seaneh ini, tapi dengan suatu ilmu pertabiban yang tinggi, tidak sulit untuk merubah wajah seorang menurut kehendak hati masing-masing orang. Jadi wajahmu sengaja dirubah? Benar, raut wajahku ini merupakan suatu perlambang yang sangat baik, maka aku tidak dapat muncul kembali dalam dunia persilatan. Maka kau pun selamanya berdiam di sini, sambung Kian Hui seng dengan cepat. Yee aa, dan selamanya aku harus menyimpan rahasia, kami pun menjadi orang-orang yang paling setia terhadap mereka. Oh Hang Chun memandang sekejap ke arah manusia-manusia berjubah panjang yang berada di sekeliling sana kemudian tanyanya lagi. Bagaimana dengan mereka? Mereka semuanya normal, tapi cuma manusia-manusia yang beringas atas perintah belaka. A-A-I-I, kalau begitu, kau pun termasuk orang yang menderita akibatulah mereka, ucap Chul Siow Hong. Manusia bermuka bulu itu turut menghela nafas panjang. Sejak wajah kami berubah menjadi berbulu, hanya ada jalan yang bisa kami tempuh, pertama adalah bunuh diri dan kedua tetap berada di sini menjadi budak mereka. Oh 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 Dengan anak biniku juga malu untuk bertemu lagi, kata manusia bermuka bulu itu. Yee, aaa, ucapanmu betul juga Oh Hang Chun mengangguk. Setelah bertemu anak dengan istri, kau toh tak mungkin mengenakan selembar kain kerudung secara terus-menerus. Setelah gagal untuk pulang, sebenarnya aku ingin mati saja, biar urusan menjadi beres, tapi aku pun tak tega membiarkan mereka menderita kelaparan dan tersiksa. Maka apa boleh buat lagi? Terpaksa aku harus bertahan terus sampai sekarang. Bila kau bertahan terus, apakah anak istrimu tak berakal kelaparan dan menderita? Benar, mereka memang cukup dapat dipercaya, asal kami berjalan dengan jujur dan setia, tidak ada niat untuk berhianat. Maka anak istriku akan mendapatkan sejumlah uang belanja setiap bulannya yang cukup untuk biaya hidup mereka bahkan kehidupan mereka bisa dilewatkan dengan baik dan makmur, karena uang yang mereka terima setiap bulannya selalu seputar lima puluhan tahil perak. Eh minilah yang dinamakan budi dan ancaman digunakan bersama-sama, cuma cara mereka menggunakan orang benar-benar kelewat kejam, seru oh Hang Chun. Selama ini si Han hanya bersabar terus, tapi akhirnya tak sanggup untuk menahan diri lebih jauh, segera selanya. Saudara, sesungguhnya saat ini ayahku berada di mana? Manusia bermuka bulu itu tertawa getir. Apakah kau ingin mengetahui hal yang sesungguhnya dia menegur? Si Han merasa terkesiap, sahutnya cepat. Tentu saja ingin mengetahui hal yang sesungguhnya. Ayahmu sudah mati. Si Han betul-betul merasa sangat emosi, hawa pembunuhan yang amat tebal pun segera menyelimuti seluruh wajahnya, sedangkan si Ihnio sudah tak mampu lagi untuk membendung air matanya, dia menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Sambil menghela nafas panjang, manusia bermuka bulu itu berkata lagi. Usianya sudah begitu lanjut, penyakitan lagi, ditambah pula wataknya yang berangasan, bagaimana mungkin dia bisa menahan siksaan yang amat berat ini? Seharusnya aku sudah berpikir sampai ke situ, kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Tadi, bukankah kau yang memberitahukan kepadaku bahwa dia orang tua masih hidup di dunia ini? Ya, memang aku yang memberitahukan kepadamu, kau harus mengerti, sebelum ku lepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahku, aku masih tetap setia kepada mereka, tapi sesudah ku lepaskan kain cadar hitam ini, keadaan pun sama sekali berbeda. Maksudmu, raut wajahku yang aneh dan memalukan ini sudah diketahui orang, ini berarti aku sudah memperoleh kebebasan dari siksaan dan mengembalikan sifat kemanusiaanku, aku sudah memberikan banyak persoalan kepada kalian, apakah kalian masih belum mengerti? Jangan-jangan kembali Oh Hang Chun berhenti berbicara. Manusia bermuka bulu itu segera menyembung. Ya, aku sudah bertekad untuk mati, sekalipun kalian tidak membunuhku, aku akan membunuh diriku sendiri. Aai, Sobat, lebih baik kau membawa kami untuk berjumpa dengan orang itu, mengapa kau harus menginginkan kematian? Ketika kau melepaskan kain kerudung hitamku tadi, aku telah bertekad untuk mati. Tapi buat apa? Sekalipun kau tak bisa merubah penyaruan yang mereka lakukan atas dirimu, toh kau bisa mengorek bulu panjang di atas wajahmu itu dengan pisau. Kalau bisa berjumpa dan berkumpul kembali dengan anak istrimu, bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang amat membahagiakan? Dengan cepat manusia bermuka bulu itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tak ada gunanya, mereka tak akan melepaskan aku, bila aku tak mati, sudah pasti mereka akan menyiksa anak istriku. Mendadak dia mengeluh kesakitan lalu muntah darah segar, tubuhnya segera terkapar kembali di atas tanah. Dengan cepat si Han mencengkeram tubuh manusia bermuka bulu itu sambil menegur. Kau tak boleh mampus dengan begitu saja. Namun manusia bermuka bulu itu sudah tidak menjawab lagi, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat dan menghembuskan napasnya yang penghabisan. Si Lote, aku pikir dia tak nanti akan membohong, kata Oh Hang Chun kemudian. Aku percaya kalau apa yang dikatakan adalah kata-kata yang jujur, tapi aku ingin tahu di manakah jenazah ayahku sekarang. Bagaimanapun juga kami toh harus bersembah yang di depan layonnya sebagai pelampiasan rasa bakti kami sebagai seorang anak. Saudara si aku pikir mereka tak akan menyimpan jenazah si Lote, yang pua dengan begitu saja, kata Cu Siao Hong. Sekarang, ayah sudah mati, yang paling penting buat kita sekarang adalah membalas dendam, kata si Ihni Mao tiba-tiba. Aku mengerti jawaban dari si Han kedengaran amat sedih, pilu dan murung. Sebelum melakukan balas dendam, hal yang terpenting adalah menenangkan diri, kata Kian Hui Seng pula dari samping. Kondisi dan situasi yang kita hadapi sekarang amat berbahaya, hawa pembunuhan berada di sekeliling kita, apabila kita sampai teledor bisa jadi akan menyebabkan terjadinya kematian yang mengesankan. Terima kasih atas petunjukmu. Setelah orang ini mati, kita pun dihadapkan pada suatu kesulitan yang paling besar, kata Oh Hang Chun kemudian. Apakah kita tak mampu untuk menemukan kembali orang-orang mereka, tanya Cu Siao Hong? Benar. Saudara Oh, soal ini tak usah kau khawatirkan, kata Kian Hui Seng cepat, meskipun kita tak mampu menemukan mereka, namun mereka tak nanti akan melepaskan kita dengan begitu saja. Oh Oh, benar, akan datang sendiri untuk mencari kalian, mendadak terdengar seseorang menyambung dengan suara yang dingin bagaikan S. Tepat sekali kedatanganmu itu, beberapa orang rekanmu telah mampus, kami memang ingin mencari seseorang untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan. Orang itu termenung sejenak, kemudian katanya, jadi Jin Cap Wee, manusia delapan belas, telah mati. Oh Oh, rupanya dia bernama Jin Cap Wee, demikian Oh Hang Chun berpikir. Benar sementara itu Kian Hui Seng tengah menjawab, dia tak mau menjawab pertanyaan kami, terpaksa kami pun membunuh mereka, siapa namamu? Aku Jin Cap Kau, manusia sembilan belas. Jadi kalian semua si Jin Sela Oh Hang Chun. Soal ini tak usah kau ketahui, sebab nama seseorang tidak lebih hanya merupakan perlambang saja. Padahal hal ini pun bukan suatu yang luar biasa, Sela Cus Yau Hang tiba-tiba, kalian tak lebih hanya membagi kelompok dengan sebuah tantian, T.E. dan Jin. Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Kau memang hebat dan pintar, seru Jin Cap Kau cepat. Tidak usah sungkan, Tuka So Hang Chun, dapatkah kau mengantar kami untuk berjumpa dengan orang yang ingin kami jumpai? Dapat. Tujuan kedatanganku kemari adalah hendak mengajak kalian ke sana. Bagus sekali, kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga. Sekarang pun aku sudah merasa agak mengerti, rupanya atasan kami sudah tahu kalau Jin Cap Kau telah tewas, maka aku dikirim kemari sebagai penunjuk jalan kalian. Kau orang ini berbicara amat ramah dan halus, sama sekali berbeda dengan nada pembicaraan Jin Cap Kau tadi. Sekarang kau boleh menampakkan dirimu agar kami saksikan manusia macam apakah dirimu itu seru Kian Hui Seng. Aku rasa tidak perlu, tapi aku akan bertindak sebagai petunjuk jalan untuk kalian, kalian ikuti saja di belakangku. Waktu yang kami miliki sangat terbatas, harap kau segera membawa kami ke situ. Tunggu dulu, aku masih ada beberapa patah kata yang harus disampaikan lebih dulu. Katakanlah. Si Han dan si Ih Nio harus tetap tinggal di sini dan tak boleh menempuh perjalanan bersama-sama. Maaf, permintaanmu itu tak bisa kukabulkan, Jin Cap Kau. Kau harus mengerti, kedatangan kami kemari adalah untuk berunding, bukan untuk menyerah, syarat macam apapun dari kalian tak nanti akan kami terima. Kalau memang begitu, harap kalian tunggu sebentar, aku harus minta petunjuk lebih dulu. Dari kejauhan sana tiba-tiba berkumandang suara seruan seseorang. Bawa mereka kemari. Baik jawab Jin Cap Kau kemudian. Pelan-pelan dia munculkan diri dari balik kegelapan, orang itu mengenakan pakaian berwarna hitam dengan wajah mengenakan kain kerudung berwarna hitam pula. Dandanan semacam ini memang sudah berada dalam dugaan Oh Hang Chun sekalian, maka mereka sama sekali tidak terkejut ataupun merasa tercengang. Jin Cap Kau sudah muncul dalam dandanan yang aneh dan sekarang Jin Cap Kau berasal dari kelompok Jin yang sama, bisa diduga kalau dandanan mereka berdua tak akan selisih terlalu banyak. Walaupun demikian antara Jin Cap Kau dan Jin Cap Kau tetap ada pula perbedaannya, yakni Jin Cap Kau mempunyai watak yang lebih ramah dan halus dalam pembicaraan. Tampak dia menjurah kepada semua orang, lalu katanya. Aku akan membawa jalan untuk kalian. Berangkatlah orang-orang itu mendaki puncak bukit, di atas puncak bukit tersebut nampak sebuah rumah gubuk. Tiba di luar rumah gubuk tersebut dengan sikap yang sangat menghormat Jin Cap Kau berkata. Mereka datang berlima. Suruh mereka masuk, pasang lemtera perintah orang yang berada di dalam ruangan itu dengan suara berat. Sekali lagi Jin Cap Kau membungkukan badan memberi hormat. Silahkan masuk saudara. Cahaya api berkilat, lentera telah disulut dalam ruangan tersebut. Cus Yau Hang segera berebut di muka dan berjalan masuk ke dalam ruang gubuk lebih dulu. Dia memang sengaja menyerempet bahaya untuk berjalan di paling depan, sebab biasanya semua ancaman selalu datangnya dari arah depan. Dalam ruangan itu duduk seorang kakek berbaju hitam yang amat lebar, sayang sekali paras mukanya tertutup dengan selapis kain cadar berwarna hitam. Di bawah kain cadar itu tampak jenggotnya yang berwarna putih, ini membuktikan kalau usia manusia bercadar hitam ini sudah berusia lanjut. Di sisi kiri dan kanan kakek berbaju hitam itu masing-masing berdiri seorang bocah berbaju hijau. Kedua orang bocah itu semuanya berwajah bersih dan mungil, yang sebelah kiri membawa sebilah pedang panjang, sedangkan di sebelah kanannya membawa sebilah kampak kayu yang di atasnya terletak tiga buah gelang emas. Di pandang dari luar, gubuk ini tampaknya tidak terlalu besar, tapi setelah masuk ke dalam ruangan, segera terasa kalau ruangan itu tidak kecil. Di hadapan manusia berbaju hitam itu berderet lima buah kursi yang terbuat dari bambu. Tiba-tiba kakek berbaju hitam itu berkata, si Han, si Ihnima kalian adalah pengkhianat, seorang pengkhianat tak akan mendapatkan tempat duduk. Kami sudah memasuki rumah gubuk ini, soal duduk atau tidak sama saja buat kami, jawab si Han cepat. Manusia berbaju hitam itu mendengus dingin, serunya lagi dengan suara menyeramkan. Kalian dua saudara akan memperoleh akhir nasib yang paling tragis. Si Han sama sekali tidak menggubris ucapan tersebut, sinar matanya dialihkan ke wajah Oh Hang Chun sambil berseru. Silahkan kalian duduk. Dalam pada itu Cu Si O Hang telah memeriksa beberapa buah kursi bambu itu dengan seksama, setelah tahu kalau tiada sesuatu yang aneh dia lantas duduk lebih dulu. Tempat duduk yang dipilihnya adalah kursi yang terakhir dekat pada dinding sebelah kanan. Oh Hang Chun pun segera duduk di tengah dikelilingi oleh Kian Hui Seng di sebelah kiri dan Tian Pak Liat di sebelah kanan. Sedangkan dua bersaudarasi berdiri di sisi Cu Si O Hang. Setelah semua orang duduk, Oh Hang Chun baru berkata, Tolong tanya, apakah saudara memiliki nama? Apabila nama asli tak bisa diutarakan, seharusnya kau menyebutkan nama gelaranmu agar kami bisa memanggil dengan lebih leluasa. Manusia berbaju hitam itu termenung sebentar kemudian sahutnya. Kalian boleh menyebutku sebagai Lak Sian Seng. Lak Sian Seng? Kita bukan berniat untuk mengikat tali persahabatan, buat apa mesti disebutkan secara jelas? Bukankah demikian? Kalau tahu begitu, aku pun tak usah banyak bertanya lagi tentang soal ini. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Saudarakah yang telah mengundang kedatangan kami? Apakah Lak Sian Seng bisa mengambil keputusan? Itu mah tergantung dari persyaratan kalian, tapi kebanyakan aku bisa memberi keputusan. Bagus. Kalau begitu, Lak Sian Seng boleh memberikan kepada kami apa maksudmu mengundang kedatangan kami kemari. Apakah si Han tidak memberi tahukan kepada kalian? Dia sudah mengatakan, konon kami semua telah terkena semacam racun tanpa wujud yang hebat, benarkah demikian? Ya, 100 persen benar, bahkan racun itu akan mulai kambuh besok. Aku orang Syioh benar-benar keheranan, kalau toh besok kita akan mati, mengapa kalian mengundang kami kemari? Apakah kalian sudah tidak tahan untuk meninggu barang sehari saja? Bukannya begitu, sekalipun harus menunggu 10 sampai setengah bulan pun kami tetap akan sabar menunggu. Hanya persoalannya sekarang, kami merasa kasihan bila banyak di antara kalian yang harus mati secara tiba-tiba. Wah, kalau begitu kalian orang seleh yang berhati mulia E.J. Oh Hang Chun cepat. Bagaimanapun juga, yang disebut manusia tetap memiliki sifat kemanusiaan, apalagi jika beratus orang harus mati bersama-sama, oh, sungguh peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian yang sangat tidak mengembirakan. Tidak mungkin, kata Chus Yau Hong, tiba-tiba sepanjang jalan kalian telah menyiapkan berbagai jebakan dan perangkap jahat, namun perangkap itu tak lebih hanya mengharapkan agar kami semua mampus di tangan kalian. Aku jadi heran sekarang kalau toh kami semua telah keracunan, mengapa justru kalian berbelas kasihan? Maksudku mengundang kedatangan kalian hanyalah ingin memberitahukan masalah ini saja, andai kata kau kurang begitu percaya, lebih baik kita tak usah berbincang lebih jauh. Seandainya pembicaraan kita dapat berlangsung dengan baik. Bila pembicaraan kita berlangsung dengan baik, kami pun bersedia menghadiahkan obat penawar tersebut untuk membebaskan racun dalam tubuh kalian, dan sebaliknya bila pembicaraan tak bisa berlangsung sebagaimana mestinya, silahkan saja kalian berlalu dan setelah ku beritahukan hal tersebut, tentunya kalian pun boleh bersiap-siap untuk menghadapi kambuhnya racun mana. Lak Sian Seng, apakah tiada alasan lain? Tanya Oh Hang Cun lagi. Tidak ada. Sayang sekali, Lohu tidak percaya. Apa yang kau kehendaki baru bisa mempercayai hal ini? Utarakan alasanmu yang sebenarnya. Tidak ada alasan yang sebenarnya, di antara kita hanya ada pertukaran syarat. Bila pertukaran syarat bisa dilangsungkan secara baik, ku berikan obat penawar itu. Bila syaratnya kurang memadai, kalian boleh pulang untuk menyiapkan. Peti mati buat diri sendiri. Lak Sian Seng, silahkan kau utarakan syarat-syaratmu itu. Kami harus mempertimbangkan dahulu sebelum dapat memberikan suatu jawaban yang pasti. Baik. Kalian harus letakkan senjata, serahkan orang-orangmu yang kuminta, kemudian pergi dari sini pulang. Inilah syarat kami secara keseluruhan dan aku rasa cukup memadai serta tidak keterlaluan. Ya, memang tidak kelewatan, cuma bagi kami sama sekali tiada jaminannya. Maksudmu, andai kata kami sudah menyerahkan senjata serta orang yang kalian minta, sebaliknya kalian tidak menyerahkan obat penawar tersebut untuk kami, bukankah kami bakal beraber? Omong kosong, masa kami akan berbuat demikian? Sekalipun Lak Sian Seng belum tentu berbuat demikian, toh kami tak dapat mempercayai dengan begitu saja, maka aku rasa lebih baik memakai caraku saja. Baik. Katakanlah. Kalian harus menyerahkan obat penawarnya lebih dulu, kemudian kami baru menyerahkan orangnya. Kontan saja manusia berbaju hitam itu tertawa dingin. Hehehehe hal ini tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, berarti pembicaraan ini pun tak bisa dilanjutkan lebih jauh, sebab kami sendiri sesungguhnya kurang percaya kalau keracunan. Jangan lupa, kami pun masih mempunyai cari yang lebih hebat lagi, sambung Siau Hong. Kalian paling banter cuma bisa hidup sehari lagi, permainan busuk apa yang bisa digunakan lagi jengek kakek itu. Pertama, kami bisa membunuhmu lebih dulu. Kedua, kami pun dapat mengungkapkan latar belakang yang dia ucapkan tersebut ke seluruh dunia persilatan. Kakek berbaju hitam itu segera tertawa. Kau, Cus Yau Hong tertawa, tukasnya. Bukankah kami sudah hampir mati? Bagi seseorang yang sudah hampir mati, apapula yang harus ditakuti? Benarkah kalian berani berbuat demikian, dan tidak menggubris keselamatan orang yang lain? Kami tak mampu menolong mereka termasuk pula kami sendiri di dalamnya, tapi kami tak akan takluk. Di antara yang keracunan termasuk pula orang yang kalian kehendaki. Hingga sekarang dia belum mengungkapkan rahasia tersebut karena dia masih mengkhawatirkan sesuatu, meski aku tidak tahu apa yang dikhawatirkan, tapi aku tahu, bila rasa khawatirnya bisa dihilangkan maka semua rahasia tersebut akan dibongkar olehnya. Sekalipun ia dapat membongkar rahasia itu, tapi kalian toh akan mampus semua dan berita ini tak nanti bisa tersiar keluar. Belum tentu, sekarang adalah saatnya penawasiat akan munculkan diri, orang-orang yang berdatangan kemaripun entah banyak jumlahnya bila kami menyebarkan diri, cepat atau lambat berita tersebut pasti akan tersiar juga. Sekarang kalian lihai karena bersembunyi di balik kegelapan, tapi begitu rahasia kalian terbongkar, betapa besar pun kekuatan yang kalian miliki akhirnya toh akan tertumpas juga oleh kekuatan dunia persilatan. Kau sedang menggertak loh lu? Tidak, aku tidak menggertak saja, juga melancarkan serangan balasan. Melancarkan serangan balasan? Betul. Melancarkan serangan balasan, Perhitungan kalian terlampau besar, maka kalian gunakan racun untuk mengurangi kekuatan kami, tapi tidak berharap akan meracuni mati kami semua, bukankah begitu? Saudara, dalam hal ini bukan disebabkan kebaikan hati mereka, kata Kian Hui Seng, sebab racun yang bersifat ganas selalu mempunyai bau yang tajam, sebelum kami keracunan akan terendus dahulu bau racunnya, maka mereka tak berani menggunakan, terpaksa mereka harus menggunakan racun yang enteng sifatnya, dan itulah sebabnya kami baru bisa keracunan. Cus Yau Hang segera manggut-manggut. Yee, aa, perkataan to aku memang benar. Oh tua, bagaimana kalau aku turut mengucapkan beberapa patah kata ucap Kian Hui Seng lagi? Silahkan, silahkan. Aku bernama Kian Hui Seng. Sudah lama ku dengar nama besarmu, tukas manusia berbaju hitam itu. Sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana dalam dunia persilatan, orang yang mengetahui tentang diriku tidak sedikit. Hal ini pun aku tak usah merendah lagi. Setelah mengelus jenggotnya dan tertawa dia menyambung lebih jauh dengan nyaring. Aku pun pernah diperalat kalian, tapi toh bisa segera menyadari akan kesalahanku dan kembali ke jalan yang benar. Laksian Seng, meskipun aku tidak mengetahui asal usulmu yang sebenarnya, tapi dapat ku ketahui kalau kau pun sedang diperalat mereka? Laksian Seng segera tertawa dingin. Kian Hui Seng, apakah kau hendak mengadu domba kami? Mengadu domba sih tidak berani, cuma aku ingin memberi nasihat yang baik untukmu. Kian Hui Seng, aku cukup memahami apa yang hendak kau ucapkan itu dan sekarang kau pun tak usah berbicara lagi, tukas Laksian Seng dengan suara dingin. Dengan cepat cu siang hang melompat bangun, kemudian serunya. Toh aku, tak usah memetik harpa di hadapan kerbau lagi, mereka hanya mengenal pedang dan kepalan. Kemudian sambil menuding kakek berbaju hitam itu terusnya. Laksian Seng, aku pikir, lebih baik kita menentukan menang kalah kita dengan ilmu silat saja. Kau benar-benar tak kabur. Kalian biasanya kalau bukan menyergap dengan kekerasan, sudah tentu merayu dan menipu dengan kata. Kata bohong terhadap pula kalian, boleh dibilang aku sudah cukup menghadapinya. Kau bermaksud menggunakan pedang? Ataukah ingin mencoba dengan kepalan saja seru Laksian Seng? Terserah keinginanmu. Pelan-pelan Laksian Seng bangkit berdiri kemudian katanya. Baiklah. Kalau begitu lohu ingin mencoba kepalanmu lebih dulu. Cus Yau Hang segera melepaskan pedangnya dan diletakkan di atas kursi bambu itu kemudian serunya. Aku akan melayani keinginanmu itu. Begitu maju ke muka, sebuah pukulan tincus segera diayunkan ke depan. Dia tahu percuma kalau berbicara lebih banyak lagi, daripada bersilat lidah, lebih baik bertarung dengan kekerasan saja. Laksian Seng segera berkelit ke samping kemudian membalikan tangan kanannya dan mencengkeram urat nadi Cus Yau Hang. Menghadapi pepukulan mana, Cus Yau Hang sama sekali tidak berkelit, tangan kirinya segera disodok pula ke depan menghajar tangan kanan Laksian Seng. Serangannya itu dilancarkan berantai dan sama sekali tidak mencoba untuk berkelit, seakan-akan setiap reaksi dari Laksian Seng selalu dihadapi pula dengan sodokan tinju. Pertarungan semacam ini boleh dibilang aneh sekali, dengan pengalaman Oh Hang Chun dan Qian Hui Seng Yang. Begitu luas pun ternyata mereka tidak berhasil menduga ilmu pukulan apakah itu. Laksian Seng sendiri pun merasa amat terkesiap setelah secara beruntun melancarkan belasan buah pukulan berantai, kain cadar yang menutupi wajahnya segera bergoncang keras, jelas ia sedang diliputi oleh perasaan yang amat tegang. Secara beruntun Cus Yao Hang melancarkan kembali serangkaian pukulan berantai yang cepat, kekuatannya besar dan ancamannya dasyat, pada mulanya kakek berbaju hitam itu masih sanggup untuk menghadapinya, tapi belasan gebrakan kemudian ia mulai keteter dan tak mampu untuk bertahan lebih jauh. Laksian Seng menghembuskan napas panjang, kemudian serunya mendadak. Tahan. Cus Yao Hang menarik kembali serangannya lalu bertanya. Laksian Seng, kau masih ada petunjuk apa lagi? Apakah kau bernama Cus Yao Hang? Benar, Laksian Seng, aku telah membuktikan ucapanku dengan ilmu silatku dapat membunuhmu. Laksian Seng tertawa dingin, tukasnya. Lohu hanya membicarakan persoalan denganmu, tidak menerima ancaman atau gertak sambalmu itu. Aku hanya menerangkan tekatku saja dan berharap kau bisa memahami apa yang telah ku ucapkan, selamanya dapat pula ku buktikan. Apa manfaat yang bisa kau raih dengan membunuh diriku? Besar sekali manfaatnya, Bila kau sudah mati maka akan muncul seorang yang berkedudukan jauh lebih tinggi darimu untuk menggantikan kau. Cus Yao Hang, kau salah menduga bila berkata demikian sebab di dalam kelompok kami, akulah orang yang berkedudukan paling tinggi. Baik. Laksian Seng dengarkan baik-baik, Entah kami benar-benar sudah keracunan atau tidak, namun kami mempercayai perkataanmu itu, maka waktu yang kami miliki pun tidak banyak lagi. Cus Yao Hang, kata Laksian Seng dingin, apa yang hendak kalian lakukan? Sekalipun kalian membunuh Lohu juga tak akan mampu untuk menyelamatkan beratus lembar jiwa manusia itu. Cus Yao Hang tertawa. Laksian Seng, kami tidak bermaksud menolong diri sendiri, kami hanya ingin membunuh beberapa orang lebih banyak dari kalian. Paras mukanya segera berubah menjadi amat serius, sambungnya lebih jauh. Laksian Seng, kami tidak ambil peduli kalian mempunyai persilatan apalagi yang jauh lebih penting, tapi tindakan yang hendak kami lakukan adalah sesudah membunuh kau, maka kami akan segera menyuruh nona tersebut untuk mengutarakan rahasia yang diketahui olehnya, kemudian sebagian besar dari anggota kami akan menyebarkan diri keempat penjuru dan menyiarkan rahasia tersebut ke seluruh dunia persilatan, apa yang telah. Kukatakan sekarang, akan kami segera laksanakan, janganlah kau anggap sebagai gertak sambal belaka. Laksian Seng segera mendengus dingin. HMM, Oh Hang Chun, Cus Yao Hang masih muda dan tak tahu diri, sedangkan kau adalah pemimpin dari rombongan ini, tentunya kau tidak akan melakukan perbuatan yang tercela dan brutal seperti itu bukan? Sudah kami persiapkan dan kami putuskan bersama, jadi bukan pendapat dari Cus Yao Hang pribadi, seru Oh Hang Chun. Si Han menimbrung tiba-tiba. Laksian Seng, sekarang jenazah ayah kami disimpan di mana? Kami tidak membunuh ayahmu, adalah dia sendiri yang telah bunuh diri. Koko Si Ih Nio segera berbisik, Demi kepentingan umum, lebih baik kita tunggu sampai Cukong Chu menyelesaikan masalah besarnya lebih dulu, baru kita membicarakan soal tersebut. Yee, aaa, ucapan adik memang benar. Dalam pada itu Laksian Seng telah memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil manggut-manggut katanya. Baiklah. Kalau toh saudara sekalian bersikeras hendak bertarung dengan Lohu, terpaksa Lohu harus mengiringinya. Dia membalikan badan sambil bertepuk tangan, bocah yang memegang pedang tersebut segera menyodorkan pedang tersebut. Dengan tangan kanan Laksian Seng mengambil pedang terbang tersebut kemudian mengambil gelang emas yang berada di atas baki kayu. Golok panjang dari Kian Hui Seng segera berkelebat lewat, metu golok yang tajam tahu-tahu sudah mengancam di atas pergelangan tangan Laksian Seng. Dia termasuhur sebagai cukok bu Seng, golok lewat tanpa suara, kecepatan goloknya benar-benar bukan omong kosong belaka. Sambil tertawa dingin Laksian Seng segera berseru. Kian Hui Seng, apa maksudmu dengan perbuatan ini? Mari kita langsungkan suatu pertarungan secara adil dan terbuka, lebih baik jangan menggunakan senjata rahasia, kata Kian Hui Seng dengan suara dingin. Kepandaian silat yang diandalkan seseorang berbeda yang satu dengan lainnya, panjang dan pendeknya pun berbeda, yang menjadi andalan Lohu adalah ketiga batang pedang terbang ini. Laksian Seng kami telah memberi kesempatan yang amat besar kepadamu, setelah diberi hati jangan minta rempah, coba kalau keadaan tempat ini strategis, mungkin kalian sudah menggunakan kerubutan untuk mengepung kami. Pelan-pelan Laksian Seng menarik kembali tangan kirinya dan memberi tanda kepada dua orang bocah itu agar mundur, kemudian pedangnya diloloskan dari dalam sarung dan menyilangkan di depan dada, katanya dengan suara dingin. Siapakah di antara kalian yang ingin bertarung melawan Lohu? Biar aku yang minta petunjukmu ucap Cu Siao Hong. Saudaraku, kau harus menyerahkan babak ini untukku, selakian Hui Seng cepat. Bila tuh aku berkeinginan demikian, Siao Te akan menuruti perintah, sahut Cu Siao Hong. Dia lantas menarik kembali pedangnya dan mengundurkan diri ke samping. Dengan suara dingin Laksian Seng segera menegur. Kian Hui Seng, mengapa kau harus menerima babak pertarungan ini? Sebab aku masih ingin memberi sebuah kesempatan untuk mengampuni selembar jiwamu. Kian Hui Seng, mengapa kau tidak mengatakan demi menyelamatkan selembar jiwanya? Kian Hui Seng segera tertawa dingin. Hehehe, hehehe, kau anggap dengan sedikit kepandaian silat yang kau miliki sudah dapat bertarung melawan dia? Aku percaya dalam 30 gebrakan saja dapat merenggut selembar jiwanya. Sekali lagi Kian Hui Seng tertawa dingin. Laksian Seng, silahkan saja kau turun tangan sementara kedua orang itu berbicara, rasa curiga kembali. Menyelimuti perasaan Cus Yau Hong, pikirnya. Jika kau dengar dari nada pembicaraannya kedua orang itu seperti pernah saling mengenal, padahal kekatnya Kian Toa Kau sudah mengetahui siapakah dia, tapi mengapa tak mau menyebutkan keluar? Sementara dia masih berpikir, kedua orang itu sudah saling bertarung dengan serunya. Tampak golok dan pedang saling menyambar, cahaya tajam berkilauan di seluruh angkasa, kedua belah pihak telah melangsungkan suatu pertarungan yang benar-benar amat sengit. Cahaya golok dan hawa pedang menyelimuti seluruh ruangan, memaksa mereka yang berada di situ harus mengundurkan diri ke sudut-sudut ruangan. Bayangan manusia telah tenggelam di balik cahaya golok dan bayangan pedang, seluruh ruangan serasa dipenuhi oleh hawa pedang dan cahaya golok yang betul-betul menyilaukan mata, namun sama sekali tidak terdengar suara senjata yang saling membentur. Semua yang hadir di Arna merupakan jago-jago silat yang berilmu tinggi namun kebanyakan pada membelalakan matanya dengan mulut melongol setelah menyaksikan peritiwa tersebut. Pertarungan yang sedang berlangsung ini benar-benar merupakan suatu pertempuran yang jarang terjadi dalam dunia persilatan. Kebetulan sekali Oh Hang Chun berdiri bersama-sama Chus Yau Hong, tak tahan lagi di alantes bertanya dengan suara lirih. Chulote, pertarungan yang sedang mereka langsungkan benar-benar amat sengit. Ye A A, tampaknya Kianto Aku telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, Sahut Chus Yau Hong. Entah siapakah laksian seng ini, sungguh luar biasa ilmu pedang yang dimiliki. Tampaknya Kianto Aku seperti kenal dengan dia, disik Chus Yau Hong kemudian. Ye A A, aku pun sedang mencurigai hal ini, tapi mengapa Kian Hui sengenggan membongkar rahasia identitasnya? Mungkin dia masih belum begitu yakin, maka dia hendak turun tangan sendiri, kemudian dari ilmu pedangnya itu mencoba untuk menduga identitasnya. Aku rasa dalam dunia persilatan dewasa ini cuma beberapa orang saja yang benar-benar bisa bertarung seimbang dengan Kian Hui seng tai hiap. Sementara itu, situasi pertarungan di tengah harna telah terjadi perubahan besar sekarang, Kian Hui seng telah menyerang dengan sekuat tenaga, secara beruntun dia melepaskan tiga buah bacokan berantai. Tiga buah bacokan berantai yang sangat ganas dan luar biasa hebatnya. Laksian seng berhasil menghindari dua bacokan pertama, namun tak berhasil menghindari bacokan ketiga, dengan cepat pedangnya dilintangkan untuk membendung serangan tersebut dengan keras lawan keras. Terara anggolok dan pedang segera saling membentur menimbulkan suara bentrokan yang amat ngering. Apakah harus dilangsungkan lebih jauh jengek Kian Hui seng kemudian dingin? Laksian seng segera menarik kembali pedangnya dan menyaut. Tampaknya engka seperti berhasil meraih sedikit kemenangan. Maka terhadap teguran dari Kian Hui seng barusan, sebagian besar orang yang hadir dalam arena rata-rata merasa sedikit agak tercengang. Mungkinkah di dalam bentrokan kekerasan yang baru saja terjadi, Laksian seng telah menderita kekalahan di ujung tangan Kian Hui seng? Setiap orang hampir boleh dibilang diliputi oleh perasaan tanda tanya. Apakah kau tak mau mengaku kembali Kian Hui seng menegur dengan suara dingin? Pertarungan ini merupakan suatu pertarungan yang akan menentukan mati hidup, pertarungan baru bisa diakhiri bila salah seorang di antaranya sudah tak mampu melancarkan serangan balasan lagi. Maksud dari ucapan itu pun amat jelas, kendatipun dia mengakui kalau sudah kalah namun enggan untuk mengakhiri pertarungan tersebut dengan begitu saja. A.A.I. Kian Hui seng menghela nafas panjang. Mungkin kau menginginkan suatu akhir yang diliputi oleh banjir darah. Kita harus berjumpa di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Aku tidak tahu masih ada akhir yang bagaimana baiknya. Kalau begitu lancarkan seranganmu. Sebelum ada yang mati, kita tak akan mengakhiri pertarungan ini. Hati-hatilah sedikit, aku bisa membunuhmu serulak Sian Seng dengan menyeramkan. Pedangnya segera digetarkan dan sebuah tusukan kilat dilancarkan ke depan. Ilmu pedangnya aneh bagaikan ular berbisa, tampaknya seperti mengurung golok dari Kian Hui seng tersebut. Tapi, dia selalu saja berusaha untuk menghindari bentrokan langsung dengan golok panjang milik lawannya ini. Golok dan pedang saling menyambar bagaikan sambaran kilat. Dalam waktu singkat Kian Hui seng dan Lak Sian Seng telah bertempur lagi sebanyak 5,60 gebrakan. Mendadak terdengar Kian Hui seng membentak keras, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Tampak seluruh ruangan penuh dengan lapisan cahaya golok, hawa serangan yang tajam membuat sepasang metu orang suka rasanya untuk dibuka. Setelah cahaya golok sirap, pemandangan di dalam ruangan telah terjadi perubahan yang besar sekali. Lak Sian Seng telah tergelepar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi, batok kepalanya berpisah dari badannya dan tetap berada di atas kursi, sementara kain kerudung hitamnya juga masih menutupi raut wajahnya itu. Ilmu pedang yang dimiliki orang ini sangat lihai pekek Oh Hang Chun kemudian, entah siapakah dia? Dia lantas maju ke depan dan bermaksud untuk membuka kain kerudung mukanya. Lepaskan dia bisik Kian Hui seng tiba-tiba. Oh Hang Chun menjadi tertegun. Kian tai hiap. Biar ku kubur jenazahnya tukas Kian Hui seng lagi. Oh oh oh. To aku kenal dengannya bisik Ciu Siaw Hong? Benar. Titik Odo Odo Ozo. Apa hubungan to aku dengannya? Saudara. Saudara sekandung? Tidak, saudara angkatku. Kalau toh saudara angkatmu, mengapa saudara kian tidak mencoba untuk menasuh hatinya agar mau kembali ke jalan yang benar? Aku gagal untuk memimpinnya kembali ke jalan yang benar, karena itu terpaksa harus kubunuh dirinya. To aku, persoalan ini merupakan suatu pilihan dalam keadaan yang mendesak. Si Wak Teh berharap to aku jangan merasa menyesal atau sedih atas kejadian ini. Kian Hui seng menghela nafas panjang. A-a-a-i-i, aku tidak akan merasa sedih atau menyesal karena peristiwa ini, aku hanya merasakan betapa menakutkannya organisasi tersebut. Semestinya Lok Hyante bukan terhitung seorang manusia yang punya nama kosong belaka dan lagi dia hidup sebatang kara, jadi mustahil kalau ada sanak keluarganya yang disekap atau disandra orang, tapi ia toh menunjukkan sikap yang begitu setia terhadap organisasi tersebut. Sampai saat menjelang kematiannya, aku lihat dia seperti masih menaruh rasa hormat terhadap To aku. Ehem, andai kata To aku bersedia untuk menanyakan sesuatu kepadanya, mungkin ia akan memberi banyak petunjuk untuk kita. Kian Hui seng segera mengalihkan sorot matanya ke wajah dua orang bocah berbaju hijau yang berada di sampingnya, kemudian menegur. Kalian hendak menyusul majikan kalian ke alam baka? Ataukah masih ingin hidup lebih lanjut? Kedua orang bocah berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah jenazah Laksian Seng, mendadak mereka jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Air matah terharu meleleh keluar dari keempat matah dua orang bocah tersebut, sementara wajahnya menunjukkan perasaan apa boleh buat. Rupanya di atas wajah mereka semula memerah, kini sudah mulai berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman, kemudian pelan-pelan roboh terkapar di atas tanah. Rupanya kedua orang bocah itu sudah menggigit pecah kapsul berisi racun yang telah disiapkan di antara selas-sela gigi mereka, tak bisa dihindari lagi, tewaslah kedua orang itu seketika. Menyaksikan kesemuanya itu, Kian Hui Seng segera berteriak keras. Jin Kek kau, keluar kau! Cus Yau Hang tertawa dingin, jengeknya tiba-tiba. Ingin melarikan diri. Mendadak dia melompat ke depan bagaikan anak panah keluar dari busurnya, kemudian menerobos keluar melalui daun jendela. Tak selang berapa saat kemudian Jin Kek kau telah berjalan masuk kembali di bawah todongan ujung pedang dari Cus Yau Hang. Dari balik kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya itu, kini sudah basah oleh cucuran darah. Setelah dia mati lebih seksama lagi, baru diketahui kalau telinga sebelah kirinya sudah dipotong orang sehingga darah segera mengucur keluar tiada hentinya. Dengan paras muka amat serius Cus Yau Hang segera berkata, Jin Kek kau, kami tak akan mengulangi pertanyaan yang telah diajukan, apabila kau tidak bersedia menjawab, maka aku akan segera memotong telingamu yang lain. Aku Jin Cap kau tampak gelisah sekali. Aku percaya, perbuatan yang kalian lakukan sepuluh kali lipat lebih kejam daripada perbuatan kami sekarang tukas Cus Yau Hang. Jin Kek kau kata Oh Hang Cun pula, selain Lak Sian Seng, siapa lagi yang berada di sini? Aku-aku. Cus Yau Hang segera mengayunkan pedangnya, sebuah telinga Jin Cap kau segera rontok dari tempatnya diiringi mengucurnya darah segar. Gerak serangan yang dilancarkan dengan kecepatan begitu hebat dan kelincahan yang luar biasa, benar-benar mendatangkan gertakan yang berhasiat sekali. Kontan saja Jin Cap kau dibuat ketakutan setengah mati hingga tak kuasa lagi ia menjerit keras. Sambil tertawa dingin Cus Yau Hang segera berkata, Bila pertanyaan kami selanjutnya belum juga kau jawab, maka aku akan segera memotong lengan kirimu. Jin Kek kau Oh Hang Cun segera bertanya, kecuali Lak Sian Seng, masih ada siapa lagi di tempat ini? Tidak ada orang lagi, Lak Sian Seng adalah penanggung jawab tertinggi di tempat ini. Mana obat penawarnya? Tidak ada obat penawar. Tak ada obat penawar? Bukankah berarti kalian memang bermaksud untuk membunuh kami semua? Baiklah, aku akan berbicara secara terus terang kepada kalian. Sebenarnya kalian sama sekali tidak keracunan, mengapa harus memerlukan obat penawar? Oh Hang Cun menjadi tertegun. Jadi tidak keracunan serunya. Mendadak Jin Kek kau melepaskan kain kerudung mukanya sehingga tampaklah seraut wajah seperti wajah monyet yang berbulu putih. Setelah tertawa getir, katanya lagi. Inilah tampangku, mereka telah mengubah raut wajahku menjadi seraut wajah monyet, tapi mereka tak pernah bisa mengubah hatiku. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu rencana jahat sekali, tapi perhitungan mereka salah, sungguh tak disangka ternyata kalian tidak takut menghadapi ancaman kematian. Sebagai seorang lelaki sejati, kalau harus hidup maka dia harus hidup dengan perasaan tenang, kalau harus mati pun dengan perasaan tanpa menyesal, sekalipun kami benar-benar terkena racun yang jahat pun, tak nanti akan menerima gertakan dan ancaman dari mereka itu. Aku justru tak mampu untuk mengatasi masalah mati hidup tersebut, karenanya baru menerima nasib yang begini tragis. Lantas apa maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya dengan memancing kami memasuki tempat ini? Untuk meracuni kalian. Siapa yang dapat meracuni kami selacu Xiaohong? Lak Sian Seng. Dia, sambil berseru Cu Xiaohong segera menyingkap kain kerudung hitam yang menutupi wajah Lak Sian Seng tersebut dengan ujung pedangnya. Itulah raut wajah yang bagus dengan jenggot panjang berwarna hitam. Walaupun Kian Hui Seng tak ingin memandang, toh akhirnya tak tahan untuk memandang juga sekejap, tak tahan dia lantas berseru dengan suara pilu. Lok Hian T. Dia dapat menggunakan racun tanya Cu Xiaohong kemudian. Dia adalah seorang tabib sakti, sudah barang tentu pandai pula meracuni orang selak Kian Hui Seng tiba-tiba. Tapi entah mengapa, ternyata ia tidak melepaskan racun untuk mencelakai kalian kata Jin Capkau. Karena aku kata Kian Hui Seng lagi, dia lebih suka mati di ujung goloku daripada menggunakan racun untuk mencelakai kita semua. Penampilannya itu benar-benar mencerminkan perasaannya terhadap To Ako, tapi mengapa pula dia enggan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya? Mereka adalah orang-orang dari tingkatan yang lebih tinggi, tentu saja mereka dikendalikan oleh semacam sistem pengendalian yang jauh lebih hebat kata Jin Capkau menerangkan. Apakah kau tahu tanya Cu Siow Hong? Tidak tahu, tapi aku pikir sudah tentu demikian keadaannya setelah menghela nafas panjang, terusnya. Apa yang ku ketahui sudah ku sampaikan semua kepada kalian, nah aku harus pergi dulu. Mendadak dia menjatuhkan diri ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah, dalam waktu singkat paras mukanya telah berubah menjadi hitam pekat. Betapa keras dan hebatnya obat beracun itu seru Oh Hang Chun kemudian dengan suara menggidik. Si Han, sudah kau dengar semua tiba-tiba Kian Hui Seng menegur dengan suara tajam? Yee, sudah kami dengar semua jawab si Han. Apakah Kian Tai Hiap masih menaruh curiga terhadap kami dua bersaudara? Harap saudara si jangan salah paham dulu, buru-buru cu Siow Hong menyela, maksud Kian Tai Hiap adalah berharap agar kalian segera mengambil keputusan. Keputusan? Keputusan apa? Keputusan untuk tetap tinggal di sini atau kau pergi meninggalkan tempat ini? Dem-dem sakit hati terbunuhnya ayah kami lebih dalam dari samudera, selama kami masih dapat bernepas, dem-dem sakit hati ini harus kami balas, seru si Ih Niu. Benar cu Siow Hong manggut-manggut. Koko, mari kita pergi bersama Oh Tua saja. Terus terang saja, mereka pun tidak akan melepaskan kita berdua dengan begitu saja. Aku tahu kata si Han, tapi kita khas terus menemukan dulu jenazah dari ayah kita. Rasa bakti dari saudara si membuat Siow Hong merasa kagum dan hormat. Cuma berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, aku rasa bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menemukan jenazah ayahmu itu. Soal ini. Oleh sebab itu, sambung cu Siow Hong, menurut perasaan Siow Hong, soal mencari jenazah ayahmu lebih baik ditunda dulu pelaksanaannya untuk sementara waktu, bila keadaan sudah rada tenak, barulah kita mencari akal lain. Si Han segera menghela nafas panjang. Siow tembeng ucapkan banyak terima kasih atas petunjukmu itu. Sekarang keadaan situasinya sudah mulai tampak jelas dan makin bertambah terang, kata Kian Hui Seng kemudian, rupanya ada sekelompok manusia sedang menancapkan kakinya di dalam dunia persilatan, walaupun maksud tujuan mereka masih belum jelas, namun keadaan situasinya sudah terbukti dengan nyata. Kita semua adalah orang-orang yang hendak mereka hadapi, kecuali bila kita semua bersedia meniru Kerjin Kapwe dan lainnya untuk dihadapi oleh mereka. Betul, kita semua adalah orang yang hendak mereka hadapi, akan tetapi. Berbicara sampai di situ, mendadak Oh Hang Chun menghentikan perkataannya. Cuma kenapa? Mengapa mereka harus memilih di saat dan keadaan seperti ini? Di saat penawasiat hendak munculkan diri? Oh tua, saat kemunculan penawasiat merupakan juga saat berkumpulnya segala kekuatan ini di dalam dunia persilatan kata Cus Yau Hang dari samping, kita tak lebih hanya satu kelompok manusia belaka, padahal jago persilatan yang berangkat menuju tebing yang jit-gay bukan hanya kami saja. Betul. Mereka telah menyebar banyak jagonya di sekitar tempat ini, barang siapa yang tak bisa dipergunakan oleh mereka, hampir semuanya dibunuh kata si Han. Yee aaa, sudah pasti begitu ucap Cus Yau Hang pula. Aaii. Penawasiat adalah tokoh yang paling dihormati oleh segenap umat persilatan, apakah dia hanya duduk berpangku tangan belaka keluh Oh Hang Chun. Oh tua, kau adalah seorang manusia yang sudah termasur banyak tahun, pernahkah selama ini kau bertemu dengan Penawasiat? Oh Hang Chun menjadi tertegun menghadapi pertanyaan ini, sahutnya kemudian agak tergagap.